Dan Alhamdulillah saya juga bisa berkenalan dengan Ketua DKM Bapak Zainal Abidin Terima kasih atas undangannya dan juga mungkin beberapa teman-teman yang sudah lama tidak ketemu Kemudian bisa ketemu di sini Hadirin yang berbahagia, saya diminta untuk berbicara tentang Muslim Rohingya Mohon maaf saya tidak membuat tayangan Saya bercerita saja Muslim Rohingya Dan seperti disampaikan oleh Panitia bahwa ini menjadi perhatian yang sangat luas Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia Saya memberikan concern terhadap perkembangan yang ada di Arakan atau di Rahim Myanmar ini Namun juga menjadi keprihatinan kita Saya kira hanya ada di Indonesia ya Tragedi kemanusiaan ini kemudian menjadi polemik ya Sampai ada yang mempertanyakan Keabsahan Informasi Yang jelas-jelas Bahwa tragedi ini sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama Ada yang mengatakan satu abad Artinya bahwa dalam kurun waktu catatan-catatan sejarah juga mencatat Adanya peristiwa Baik itu pengusiran Pembunuhan Penganiayaan terhadap Etnis Rohingya Yang beragama Islam itu Nanti akan lihat Memang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama Hanya kemudian puncaknya Sekarang Ketika informasi begitu mudah menyebar Tidak bisa ditutup-tutupi lagi Karena Myanmar atau Burma pada waktu itu Memang negara yang sangat tertutup Dengan Junta militernya yang luar biasa Sampai sekarang pun juga Organisasi kemanusiaan Dan beberapa media tidak bisa masuk ya Untuk melihat apa yang Ada Terjadi sebenarnya Jadi tentu tidak jadi menjadi sebuah polemik lagi Dipertanyakan atau menimbulkan perdebatan Tetapi adalah apa selanjutnya yang bisa kita lakukan Untuk Membantu Muslim Rohingya Dengan kapasitas kita masing-masing Tentu minimal berdoa Setelah itu Membantu dengan dana Atau dengan upaya-upaya lain Yang dapat menghentikan Kekerasan demi kekerasan Yang dialami luar biasa oleh Mereka Saat ini Saat ini Hampir 400 orang yang sudah meninggal 75 ribu Mengungsi Tetapi kalau kita buka catatan sejarah sebelumnya Itu jumlahnya sudah ratusan ribu Sebenarnya baik yang mengungsi di Bangladesh Maupun di Pakistan Itu yang mengungsi dengan selamat Tetapi mereka Yang kemudian Yang kemudian terombang ambing di laut Sebagai manusia perahu Ketika sampai daratan Tidak diterima oleh negara Kemudian dikembalikan lagi Dan ketika diminta kembali ke tempatnya Maka akan mendapatkan Persekusi Penderitaan dan lain sebagainya Luar biasa Dan rata-rata mereka yang sampai Selamat Baik itu Sampai perbatasan Bangladesh Dan beberapa negara Tetangga lainnya Itu menderita luka-luka serius Baik itu penyiksaan di tangan Di kaki dan lain sebagainya Belum lagi Yang meninggal di tempat Tentu kemudian menjadi pertanyaan Manusia semacam apa Yang kemudian tega melakukan Hal-hal di luar kewajaran Menghabiskan Komunitas Nyawa Suatu kelompok Dan itu adalah seorang Komunitas muslim Nah ini tentu juga menjadi Keperhatinan kita semua Sebelum saya membahas Secara detail tentang Rohingya Saya ingin menjadi Memberikan gambaran Yang luas dulu Tentang apa sebenarnya Yang sedang terjadi Dan bagaimana Secara umum Umat Islam Mensikapi Peristiwa demi peristiwa Karena tidak hanya terjadi Di Rohingya PR kita masih banyak Di Palestina Itu sama sebenarnya Masanya Era-era itu Israel Mendirikan negara 48 Burma Merdeka juga Tahun 48 Jadi masa-masa Apa Erahnya sebenarnya Penderitaan itu Tidak Jauh berbeda Belum lagi Di beberapa Negara-negara yang lain Nah dalam konteks global ini Kita melihat bahwa Disadari atau tidak Sebenarnya telah terjadi Sebuah peningkatan Ketakutan luar biasa Terhadap Islam Apa yang disebut dengan Islamic phobia Coba bapak ibu saudara sekalian Perhatikan Beberapa kebijakan-kebijakan Di Uni Eropa Terakhir di Sweden Yang sebuah perusahaan Oleh putusan pengadilan Setempat Diperbolehkan Mengeluarkan Sebuah Aturan Yang melarang pegawainya Memakai jilbab Dan itu dianggap Tidak ada masalah Artinya apa Bahwa sesuatu yang Kita lihat sebagai pelanggaran Hak asasi manusia Tetapi Mereka bisa Memutuskan dalam sebuah pengadilan Dianggap sesuatu yang boleh diterima Bahwa perusahaan boleh Melarang Dianggap Sah Pegawainya Dilarang memakai Atribut keagamaan Termasuk di dalamnya Jilbab Atau peristiwa-peristiwa yang lain Yang kemudian menunjukkan Suatu concern kita Betapa kemudian banyak Negara-negara Komunitas individu Menunjukkan Ketakutannya Terhadap Bangkitnya Islam Nah ini saya kira juga harus menjadi perhatian kita Dan kemudian bagaimana kita mensikapinya Kalau kita lihat perkembangan Islam di Eropa Islam mengalami peningkatan Luar biasa Sementara penduduk Eropa sendiri Rata-rata Perkembangannya stagnan Karena tren Di antara mereka Adalah Memiliki anak yang sedikit Bahkan banyak dari mereka pernikahan Tidak mau direpotkan dengan anak Atau mulai ada tren LGBT ya Transgender dan lain sebagainya Sehingga itu sebenarnya Dalam sebuah sistem Sosial mereka merusak Masa depan Negara-negara barat Pada satu sisi juga Dengan perkembangan yang Stagnan Warga mereka yang warga negara mereka yang usia produktif Juga semakin kecil Oleh karena itu Beban negara Banyaknya usia-usia yang tidak produktif ya Itu menjadi semakin banyak Sementara kita lihat bahwa usia-usia produktif Itu sebagian besar Ada di generasi-generasi Umat Islam Baik mereka yang datang Sebagai imigran Melahirkan anak yang banyak Maupun perkembangan Perkembangan berikutnya Trendnya umat Islam itu kan Jumlah anaknya banyak Dan itu saya kira harus disyukuri sebagai Kekuatan Yang luar biasa Dengan catatan kita mampu untuk mempersiapkan Sebagai generasi-generasi yang kuat Baik itu dengan pendidikan Kesehatan dan lain sebagainya Ini nanti akan menjadi tantangan tersendiri Tetapi timbulnya umat Islam Dalam jumlah yang sangat banyak itu Kemudian Menjadi perhatian kegelisahan mereka Ini bisa-bisa Barat Eropa ini Akan terjadi sebuah perubahan Ketika mereka tidak produktif Sementara kemudian Umat Islam menjadi semakin banyak Dan kecenderungannya juga Kalau kita lihat Trend para imigran itu Biasanya sangat ulet ya Karena jauh dari negaranya Dan mereka berjuang apa saja Kemudian mereka tidak ingin Anak-anaknya mengalami hidup susah Seperti dia Karena ketika datang kan Apa adanya mencari ekonomi dan lain sebagainya Oleh karena itu Anak-anaknya juga biasanya disekolahkan Di sekolah-sekolah yang terbaik Mulai masuk Pada universitas-universitas Dan hasilnya Kemudian menjadi profesional Profesional di dunia kerja Nah ini Kemudian menimbulkan suatu Perhatian mereka Ternyata Banyak para imigran muslim Di Eropa dan beberapa negara Yang lain Itu adalah berasal dari keluarga-keluarga muslim Oleh karena itu Pasti akan mengancam Terhadap Ekonomi Sosial Maupun politik Sehingga harus ada suatu hal yang Dilakukan Nah Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Tren globalnya seperti itu Sehingga bisa dimaklumi Dalam tanda kutip Bahwa mulai ada kebijakan-kebijakan Yang dilakukan oleh Eropa Amerika yang cenderung Diskriminatif Untuk melindungi kepentingan mereka Industri-industri mereka Yang strategis juga mereka tidak mau Dimasuki oleh Para imigran muslim Keturunan imigran Yang rata-rata Pendidikannya sekarang Menjadi baik Sementara mereka Tadi itu kecenderungan banyak yang Tidak Punya anak Atau sedikit Tidak mau direpotkan dengan anak Kalaupun ada kemudian Tingkat Masalah-masalah sosial Remaja Dan lain sebagainya Cukup besar Termasuk kriminal Narkoba Dan lain sebagainya Nah Tentu perkembangan Tren yang positif ini Harus dijaga Belum lagi nanti Kalau kita berbicara Tentang Bonus demografi Ketika usia produktif Sangat banyak Dan itu biasanya dimiliki Oleh negara-negara muslim Ketika Barat Mengalami penurunan Di dalam hal jumlah penduduk Umat islam Mengalami Peningkatan Nah ini Peningkatan jumlah Umat islam ini Juga menjadi perhatian Bagi dunia pada umumnya Jadi Saya kira masalahnya Tidak sesederhana dan Sesimpel Yang dibayangkan Oleh orang Sehingga Dari tren Adanya ketakutan Luar biasa itu Ada upaya-upaya Yang kemudian Membuat Semacam Pelemahan Pelemahan Umat islam Baik itu dari Eksternal Maupun internal Itu juga harus Kita pahami Jadi Di global Mulai ada kekhawatiran Belum lagi Kalau kemudian Turki masuk Oleh karena itu Kenapa Prosesnya Turki masuk Ke Uni Eropa Itu sangat panjang Dan sampai sekarang Hanya sebagai observer Saja Karena dengan Masuknya Turki Maka akan Merubah peradaban Eropa Ketika seandainya Turki Diperlakukan Sama menjadi Anggota Uni Eropa Mobilitas penduduknya Juga sama Bisa pindah-pindah Maka ekspansi Turki Yang jumlahnya Sangat banyak Itu bisa memenuhi Negara-negara Eropa Oleh karena itu Hal-hal yang semacam Ini juga menjadi Perhatian Konsen kita Sehingga Kebijakan Untuk Mengurangi Menahan Jumlah penduduk Seperti yang dilakukan Oleh China Sekarang kan Sudah mulai direvisi Yang satu keluarga Satu anak itu Ternyata juga Akan membahayakan Mereka Kedepannya Oleh karena itu Patut disyukuri Umat Islam yang Konsepnya Bukan membatasi Tetapi melahirkan Generasi Yang terbaik Kalau Dalam istilah Kita Dalam masalah Keluarga itu Kan Dua anak Lebih Baik Bukan Dua anak Lebih baik Dua anak Lebih Baik Jadi Biasanya Trend yang Semacam itu Itu menjadi positif Apabila kita Mampu Kemudian Memberikan Bekal-bekal Yang cukup Kepada Generasi kita Karena Dalam Islam Sendiri Kita juga Diberi Peringatan Untuk Tidak meninggalkan Generasi yang Lemah Artinya apa Bahwa Semua generasi Yang kita Lahirkan Harus Dipersiapkan Dan Tidak hanya Menjadi tanggung jawab Keluarga Tetapi juga Menjadi tanggung jawab Komunitas Agar Kemudian Generasi itu Tumbuh Dan terjaga Dan berkontribusi Untuk Peradaban Nah Apa yang Kemudian menjadi Ancaman umat Islam Secara eksternal Tadi itu Persoalan ekonomi Jadi mulai ada Kebijakan-kebijakan Yang membatasi Pergerakan Dalam bidang ekonomi Diskriminasi Dan lain sebagainya Maka itu juga harus Menjadi Perhatian Kemudian Dalam hal Politik Itu juga Ketidakadilan Yang luar biasa Di negara-negara Timur Tengah Konflik Yang tidak pernah Habisnya Dan selalu Yang menjadi Korban adalah Umat Islam Dan yang Menikmati adalah Orang lain Dan itu selalu Melibatkan Kekuatan Di luar Kekuatan Umat Islam Baik Amerika Rusia Dan lain sebagainya Yang mereka Menginginkan Sumber daya Umat Islam Oleh karena itu Kalau kita baca Sebenarnya Kondisi demografis Negara-negara Islam Itu adalah Sebagian besar Kekayaan Sumber daya Alam itu Ada di negara-negara Islam Bisa dibayangkan Timur Tengah Negara bekas Jajahan Rusia Itu kan banyak Sekali Dan itu Didiami oleh Muslim Atau juga Indonesia Mayoritas Muslim terbesar Kekayaannya Juga Sangat besar Jadi dari sisi Sumber daya Alam Dan sumber daya Manusia Sebenarnya Sangat tinggi Oleh karena itu Dua hal ini Kadang menjadi masalah Apabila tidak Dikelola dengan baik Ini menjadi sumber masalah Upaya Pelemahan Sumber daya Manusianya Kemudian Eksploitasi Habis-habisan Sumber daya alam Sumber daya alam Manusia yang banyak Itu kemudian Dibuat Terlena Konflik satu Sama yang lain Oleh karena itu Banyak sekali Konflik-konflik Di dunia Islam Yang kadang Tidak disadari Itu mengganggu Kekuatan Umat Islam Itu sendiri Tidak hanya di dunia Islam Di Timur Tengah Kadang di masjid saja Itu ada konflik Di RT saja Itu ada konflik Dan sayangnya Konflik itu Juga melibatkan Umat Islam Perbedaan golongan Cara pandang Dan lain sebagainya Orientasi politik Juga kadang Tanpa kita sadari Kita menikmati Konflik itu Padahal konflik ini Adalah sesuatu Yang melemahkan kita Dengan konflik itu Orang di luar Bisa menguasai kita Jadi tantangan eksternal Tantangan dari dalam Tadi itu Konflik yang luar biasa Itu yang harus diperhatikan Agar kemudian Potensi-potensi kita Yang sangat besar itu Tidak terpecah-pecah Dan bahkan kemudian Saling Menghancurkan Satu sama yang lain Ketika kita Secara internal Saling bermusuhan Saling menghancurkan Maka selesai Sudah Kemudian yang Kedua Tantangan internal Saya kira Persoalan Terorisme itu Juga sebenarnya Bukan persoalan Yang mudah Siapa yang menjadi Target Terorisme Siapa yang dikorbankan Untuk kemudian Meninggal Bombonudiri dan Seperti itu adalah Anak-anak muda Rata-rata Jadi kalau kemudian Umat Islam Penuh dengan konflik Anak-anak mudanya Dijerumuskan Dalam aksi-aksi terorisme Ini juga akan Mengurangi juga SDM kita ke depan Dan pandangan tentang Orang tentang Islam Juga semakin Menurun karena Aksi-aksi itu Pengeboman Pengeboman di London Perancis Di Indonesia Dan lain sebagainya Itu rata-rata Dalam melibatkan Anak-anak muda Dan Banyak yang tidak Paham tentang Agama Dan ini harus juga Menjadi perhatian Karena Bombonudiri itu Tidak Dilakukan Oleh Orang-orang Yang usianya Matang 40 50 60 tahun 70 Dan lain sebagainya Tapi banyak yang 17 18 20 Dan itu adalah Masa-masa emasnya Yang masih punya Masa depan panjang Dan itu Banyak dilakukan Dimana-mana Timur Tengah Dan negara-negara Saya kira ini harus Menjadi perhatian Jadi concernnya Sehingga orang Lupa akan pendidikan Yang harus dikejar Lupa dengan teknologi Lupa dengan ekonomi Lupa dengan politik Tetapi Sebagian Dijerumuskan Ke arah itu Ditambah lagi Serbuan Budaya yang Merusak Umat Islam Dan itu Lagi-lagi Serbuan budaya Itu adalah Yang disasar Adalah anak-anak muda Gaya hidup Yang destruktif Itu yang disasar Adalah anak-anak muda Bukan Usia Orang-orang Yang sudah tua Oleh karena itu Tujuannya itu tadi Adalah saya kira Menjadi Perhatian kita Budaya Kemudian narkoba Kita bisa bayangkan Narkoba itu Juga menyasar Ke Indonesia itu Jumlahnya juga Sangat banyak Bahkan yang ditangkap Jumlahnya Tontonan Dan itu Dikonsumsi oleh Anak-anak dan Anak-anak muda Yang harusnya Dia berpikir Tentang masa depan Membangun Peradaban Tapi itu sudah Dirusak Dan jumlahnya Sangat banyak Jadi Konsen ini Saya kira Juga harus Menjadi perhatian Kita Bapak ibu Dan saudara-saudara Sekalian Jadi kondisi global Itu yang harus kita Perhatikan Tantangan dari Eksternal Ekonomi Politik Sosial Dan lain sebagainya Dan juga Tantangan internal Umat islam Yang memiliki Dua kecenderungan Kekayaan alam Dan sumber daya Manusia Ini juga harus Diperhatikan Dan jangan sampai Di akhir Kita memiliki Jumlah penduduk Yang besar Anak-anak muda Yang besar Tetapi Ternyata sudah Kropos Dan sudah Dihancurkan Kena narkoba Terorisme Konflik Satu sama yang lain Pendidikannya Tidak Terurus Kelaparan Menjadi pengungsi Dimana-mana Menjadi beban Negara-negara lain Dan lain sebagainya Fenomena ini Saya kira Harus diperhatikan Oleh karena itu Nantinya harus ada Suatu upaya Agar kemudian Membangkitkan Kembali Dan waspada Akan Bahayanya Kehancuran umat Islam Dari sisi ini Saya kira ini globalnya Nah bagaimana Kemudian kita masuk Pada kasus Yang ada Di rohingnya Nah Kasus yang ada di rohingnya Itu Juga Saya kira bagian Dari adanya Munculnya ketakutan Terhadap eksistensi Umat Islam Yang ada di Myanmar Sehingga Melahirkan Kelompok Garis Keras Yang dipimpin oleh Wiratu Yang seorang Biksu Yang Membuat sebuah gerakan Rohingya Elimination Group Kelompok Untuk menghilangkan Eksistensi Rohingya Dieliminasi Dihilangkan Kalau kita lihat Peta Google-nya Kan nampak Bagaimana orang bisa Mengatakan Tidak terjadi Apa-apa Apabila kemudian Gambarnya Nampak sekali Adanya perubahan Wilayah Terbakar Kerusakan Dan lain sebagainya Sementara Ribuan orang Keluar dari Negara itu Tentu itu Tidak bisa ditutup-tutupi Bahwa telah terjadi Sesuatu yang Luar biasa Coba mereka Untuk dihilangkan Sama seperti Yang ada di Palestina Jumlah yang tinggal Di Palestina Dengan yang di luar itu Lebih banyak yang di luar Karena mereka Sudah diaspora Ditakut-takuti Diusir Diteror Dan lain sebagainya Akhirnya mereka Meninggalkan Kampung halamannya Mengungsi Hampir ajar Tiga juta Yang ada di Jordan Belum di negara-negara Yang Yang lain Jadi mereka Kemudian harus Meninggalkan Wilayah Tadi saya katakan Bahwa Rohingnya itu Kasusnya sudah lama Kapan sebenarnya Sudah ada muslim Di sana Begitu ya Ada yang mengatakan Abad ke-7 Sudah ada Tetapi yang Jelas Bahwa Abad ke-11 Itu sudah mulai Masuk Masuk Dalam bentuk Komunitas Sekitar tahun 1055 1055 itu sudah mulai Ada dakwah Islam Masuk ke Daerah yang sebut dengan Arakan itu Rahim sekarang Itu memang Masuknya dari Jalur Cina Jadi kita memiliki Jalur sutra Yang di darat Cina Asia Tengah Kemudian nanti Masuk ke Eropa Itu jalur perdagangan Dan itu semua Rata-rata adalah Jalur yang Kalau kita lihat Wilayahnya Dan kita datangi Satu-satu Jalur itu adalah Komunitas muslim Negara-negara kecil Dan itu nyambung Dengan komunitas muslim Nah kemudian Jalur yang laut Itu memang Lewat Cina Kemudian ke Indonesia Cina Thailand Itu ada Patani Di situ Kemudian Indonesia Terjadi Islamisasi Kemudian Arakan Atau Rahim Rohinya Itu juga Daerah pantai Dan nyambung Ke Bangladesh Nyambung Ke India Kemudian Ke Timur Tengah Ke Eropa Dan lain sebagainya Dan itu Jalur itu Adalah jalur Klasik Dari dulu Dan isinya adalah Komunitas-komunitas muslim Di sekitarnya Karena dulu juga muslim Sangat terkenal Dengan perdagangannya Yang membawa Komunitas-komunitas Dari Negara-negara Asia Timur Tengah Kemudian Ke Eropa Jadi mulai masuk Nah Tahun 1406 Arakan Mengeluk agama Islamisasi Kemudian Kemudian berdiam Atas bantuan Sultan Bengali Pada waktu itu Sultan Nasiruddin Narah Bala itu dikirim Islam Dan Sulaiman Shah Karena waktu itu Dibantu oleh Sultan di Bengali Membawa beberapa Orang Dari Bangladesh Sekarang Juga untuk Menetap Diarahkan Untuk mengelola Administrasi negara Dan lain sebagainya Jadi hubungannya Sejak abad ke-15 Sudah ada Orang Bangladesh Juga sudah ada Disitu Tetapi kan Abad Tahun-tahun itu Mobilitas dunia itu Dibawa Kesultanan Islam itu Gampang Tidak dibatasi oleh negara Orang bisa pindah Satu tempat ke tempat Yang lain Bekerja juga Seperti itu Ada Menjadi penasehat Kesultanan Afganistan Setelah itu Menjadi penasehat Kesultanan Persia Menjadi penasehat Kesultanan Di Mesir Dan lain sebagainya Itu mudah mereka Pindah-pindah Jadi tidak ada Batasan-batasan Negara seperti ini Saat ini Sehingga Mulai Ada komunitas Bangladesh Bangladesh Bengal Sebenarnya Bukan Bangledes Kalau Bangledes Memang yang sekarang Itu sejabat Nah Baru kemudian 1420 Secara resmi Berdiri Kesultanan Arakan Yang rajanya Adalah Islam Dan itu Berlangsung Sangat panjang Hampir 350 Tahun Nah Tahun 1784 1824 Raja Myanmar Menyerang kembali Arakan Dan arakan Memang bisa Dikuasai Tunduk di bawah Myanmar Tetapi komunitasnya Adalah memang Komunitas muslim Di daerah itu 1824 Inggris datang Dan menguasai Myanmar Dan juga Menguasai Arakan Jadi 1824 Inggris datang Kalau di Indonesia Kan 1825 1830 Kan ada perang Di Ponegoro Jadi memang Beririsan Peristiwa-peristiwa Di Asia Tenggara Jadi 1824 Dikuasai oleh Inggris Inggris inilah Mulai Terjadi Semacam Diskriminasi Umat Islam Mulai Pelan-pelan Terpinggirkan Dan puncak Dari diskriminasi Itu adalah Ketika Tahun 1942 Jepang Masuk Mengusir Inggris Mulai Terjadi Kekosongan Kekuasaan Diarakan Terjadi Konflik Orang-orang Muslim Yang kemudian Disebut dengan Rohinya Itu Kemudian Diusir Dianiaya Oleh Orang-orang Burma Atau Myanmar Yang pro Terhadap Inggris Sejak itu Mulai terjadi Pengusiran Dan sudah Mulai Ada Exodus Ada yang Melari ke Bangladesh India Sebenarnya Pada waktu itu Kemudian Ya Karena Muslim Tentu Di komunitas Muslim Pakistan India Bangladesh Sebelum Mereka Kemudian Menjadi Negara Muslim Mulai Ada Pengusiran Pembantean Dan lain Sebagainya Jadi Konfliknya Memang Sangat Besar Tahun 1948 Burma Burma Dideklarasikan Sebagai Negara Pada Saat itu Rohingnya Juga Ikut Berjuang Mengusir Kolonial Bersama Dengan Orang-orang Burma Tetapi Ketika Menjadi Negara Burma Ini Hanya Mengakui Satu Etnis Besar Sebagai Simbol Negara Yaitu Burma Sehingga Etnis Etnis Yang Lain Kemudian Tidak Diakui Termasuk Rohingnya Ada Sekitar 135 Etnis Tetapi Dalam Perjalanannya Etnis Yang Lain Yang Berbeda Suku Tetapi Agamanya Sama Buddha Itu Bisa Diintegrasi Menjadi Bagian Dari Burma Tetapi Yang Rohingnya Yang Muslim Tidak Diintegrasi Bahkan Kemudian Tidak Diberi Kewarga Negaraan Karena Dianggap Sebagai Orang Asing Jumlahnya Cukup Besar Sekitar 3-4 Juta Di Wilayah Arakan Itu Yang 70% Wilayah Provinsi Rahina Itu Memang Muslim 70% Sementara 30% Adalah Dari Burma Sebagian Besar Nah Ini Yang Kemudian Menimbulkan Masalah Tahun 1948 Dan Sudah Mulai Terjadi Diskriminasi Peminggiran Orang Orang Rohingnya Tidak Diperkenankan Masuk Di Dalam Pemerintahan Kemudian Mereka Mulai Diusir Ditakut Takuti Dan Sebagainya Mereka Dianggap Sebagai Pendatang Ilegal Karena Itu Tadi Bahwa Negara Dengan Nasionalisme Burumanya Kemudian Menghalangi Rohingnya Muslim Menjadi Bagian Dari Negara Orang Yang Dihalangi Masuk Dalam Suatu Negara Pasti Mencari Mencari Teman Orang Yang Bisa Membantunya Oleh Karena Itu Mereka Dekat Dengan Bangladesh Dengan Pakistan Begitu Mereka Dekat Bangladesh Dengan Pakistan Disebut Sebagai Kelompok Separatis Karena Tidak Mau Menjadi Bagian Dari Burma Pada Waktu Itu Tetapi Kan Kondisi Ini Dipaksa Karena Dia Tidak Diakui Kalau Orang Yang Tidak Diakui Terlunta Lunta Pasti Akan Mencari Orang Yang Paling Dekat Hubungannya Dari Secara Etnis Memang Lebih Dekat Dengan Bangladesh Nah Kondisi Itulah Yang Terjadi Dan Puncaknya Tahun 62 Ketika Jenderal Nemin Seorang Militer Melakukan Program Burma Bermaisasi Besar-besaran Nah Burma Bermaisasi Ini Adalah Sebuah Kebijakan Higimonisasi Homogenisasi Jadi Semua Harus Jadi Burma Tentu Ini Yang Menimbulkan Persoalan Bagi Muslim Yang Punya Identitas Yang Berbeda Memang Bahasanya Harus Memakai Bahasa Burma Resikonya Yang Tidak Berbahasa Itu Dipaksa Harus Belajar Bahasa Seperti Yang Ada Di Thailand Juga Kan Thaisisasi Yang Dilakukan Orang Patani Yang Berbahasa Melayu Muslim Juga Harus Pake Bahasa Thai Dan Juga Menulisnya Pake Abjatnya Sendiri Yang Melengkung Melengkung Sementara Mereka Biasa Memakai Melayu Namanya Juga Harus Memakai Nama Thailand Sementara Mereka Namanya Biasa Abdurrahman Abdurrosid Tetapi Kemudian Harus Menjadi Culangkong Apa Dan Sebaginya Ini Menimbulkan Hal Yang Luar Biasa Secara Budaya Tetapi Juga Secara Fisik Mereka Ditindas Oleh Karena Itu Patani Akan Lebih Dekat Ke Melayu Ke Malaysia Sehingga Mereka Disebut Gerakan Separatis Begitu Mereka Melakukan Perlawanan Bersenjata Maka Dia Akan Disebut Gerakan Teroris Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Konsen Besar Sehingga Dengan Mudah Saja Mengatakan Wah Rohingnya Itu Gerakan Separatis Rohingnya Itu Gerakan Teroris Karena Mereka Melakukan Perlawanan Karena Kondisinya Diciptakan Seperti itu Pendidikan Tidak Diperhatikan Tenaga Kerja Mereka Tidak Diserap Oleh Negara Dikucilkan Dalam Waktu Yang Pasti Menimbulkan Persoalan Persoalan Secara Identitas Agama Juga Tidak Diakui 62 Nah Gerakan Yang Homogenisasi Ini Masih Ada 5 10 Menit Lagi Memang Biasanya Dilakukan Dalam Dua Bentuk Yang Disebut Dengan Etnis Cleansing Orang Yang Menyatukan Satu Identitas Itu Pasti Akan Apalagi Resmi Sebab Negara Pasti Akan Melakukan Usaha Yang Dengan Pembersihan Etnis Yang Berbeda Simbol Etnis Itu Biasanya Agama Yang Sama Bahasanya Yang Sama Asal Usul Yang Sama Nah Kebetulan Rohingnya Itu Simbolnya Adalah Agama Dan Juga Suku Yang Berbeda Sehingga Terjadi Pembersihan Secara Sistematis Nah Pembersihan Etnis Itu Bisa Dilakukan Dalam Dua Hal Pertama Dengan Cara Ginosida Dihancurkan Seperti yang di Afrika Dan sebagainya Ditembaki Dan lain sebagainya Habis Yang penting Dia Tidak 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 Menjadi Masalah Bagi Negara Itu Dalam Melakukan Integrasinya Yang Kedua Dengan Cara Asimilasi Asimilasi Adalah Menghilangkan Identitas Baik Dengan Asimilasi Yang Apa Namanya Dipaksakan Atau Dengan Asimilasi Secara Kultural Sampai Identitasnya Hilang Orang Tidak Lagi Menyebut Rohingnya Tetapi Dia Menyebut Sebagai Burma Sehingga Identitasnya Itu Yang Dilakukan Secara Asimilasi Juga Dengan Cara Displacement Dengan Cara Mengusir Memindahkan Yang Penting Mereka Tidak Ada Di Wilayah Itu Terakhir Kan Juga Presiden Myanmar Menyarankan Agar Ada Negara Yang Mau Mengadopsi Artinya Bahwa Mereka Ingin Segera Hilang Jadi Supaya Di Adopsi Oleh Bangladesh Di Adopsi Pakistan Oleh Yang Lain Setelah Itu Pastikan Terganti Perubahan Nah Ini Tidak Disetujui Model Model Asimilasi Ini Juga Memang Banyak Dipraktekan Di Australia Juga Dilakukan Asimilasi Terhadap Suku Aborigin Anak Anaknya Diculikin Kemudian Ditaruh Di Kem Disekolahkan Setelah Dinekahkan Dengan Orang Kulit Putih Agar Hilang Warnanya Nah Ini Juga Secara Sistematis Dilakukan Memang Ada Semacam Itu Kebijakan Negara Itu Ada Yang Jadi Tidak Bisa Dikatakan Jangan Mengada Ada Memang Ada Kebijakan Negara Yang Modern Pun Melakukan Itu Amerika Awalnya Juga Tapi Kebijakan Itu Akhirnya Dihilangkan Dihapuskan Atau Diusir Ditakut Takuti Agar Mereka Merasa Terancam Meninggalkan Harta Bendanya Kemudian Keluar Setelah Itu Proses Ini Terjadi Nah Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Maka Ini Juga Harus Kita Perhatikan Jangan Sampai Kemudian Hilang Ini Entitasnya Dan Tidak Ada Perhatian Dan Ini Adalah Masalah Serius Jadi Tidak Bisa Orang Mengatakan Jangan Dibawa Konflik Rohingya Ke Indonesia Bukan Konflik Yang Kita Bawa Tetapi Perhatian Kita Terhadap Masalah Yang Ada Di Sana Agar Itu Tidak Terjadi Jadi 62 Mengalami Itu Baru 2012 Sejak 62 Itulah 300 Gelombang Pengungsi Ke Bangladesh Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Kemudian Mereka Menyebar Kemana Mana 2012 Kemarin Terjadi Peristiwa Ketika Biksu Wiratu Itu Melakukan Aksi Pengusiran Jadi Dalam Level Negara Mereka Punya Kebijakan Asimilasi Di Bawah Ada Kelompok Grassroot Yang Menakuti Propaganda Luar Biasa Bahwa Islam Berbahaya Nanti Myanmar Akan Menjadi Negara Seperti Indonesia Budanya Hilang Tinggal Islamnya Dan Lain Sebagainya Sehingga Ada Kebencian Luar Biasa Di Masyarakat Oleh Karena Itu Yang Bergerak Mengusir Dan Lain Sebagainya Juga Adalah Warga Myanmar Kemudian Mengusir Mereka Dan Kenapa Negara Membiarkan Karena Pada Awalnya Memang Negara Punya Agenda Itu Dan Sekarang Mungkin Mulai Terjadi Perubahan Ada Asasi Manusia Dan Sebagainya Sehingga Mulai Menahan Dan Pembiaran Tidak Terjadi Sebelumnya Dengan Membiarkan Kelompok Keras Teroris Yang Diorganisasi Oleh Biksu Wiratu Ini Artinya Bahwa Negara Melakukan Pembiaran Kalau Serius Kan Tinggal Ditangkap Saja Diadili Dan Kemudian Settlement Dilakukan Mereka Kembali Lagi Jadi Mereka Yang Sudah Di pengungsian Tentu Tidak Berani Kembali Lagi Karena Nyawanya Terancam Tidak Ada Jaminan Dari Negara Bahwa Mereka Aman Nah 2017 Ini Terjadi Kembali Dipicu Oleh Mungkin Masalah Masalah Gesekan Apa Dan Sebagainya Kemudian Meletup Lagi Mereka Diusir Karena Komunitas Yang Tidak Diinginkan Itu Selalu Saja Menjadi Kambing Hitam Selalu Saja Ada Masalah Yang Mereka Dijadikan Korban Bahwa Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Oleh Karena Itu Saya Kira Ini Menjadi Konsen Kita Bahwa Tragedi Kemanusiaan Ini Luar Biasa Terjadi Perlu Kita Harus Memberikan Perhatian Indonesia Mungkin Sudah Menampung Tiga Ribuan Yang Ada Di Medan Tapi Itu Kan Jumlahnya Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Bangladesh Pakistan Dan Sebagainya Dan Mereka Butuh Perhatian Kita Siapa Lagi Yang Akan Membantu Tentu Harapannya Adalah Kemudian Mereka Bisa Kembali Lagi Membangun Daerahnya Dan Menjadi Bagian Yang Diakui Jadi Bukan Kemudian Diserahkan Pada Negara Tetangga Untuk Mengadopsinya Dan Dilupakan Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Dari Saya Mudah Mudahan Saudara-saudara Kita Bisa Mendapatkan Keadilan Dan Juga Kemudian Kembali Bisa Membangun Generasi Islam Yang Menjadi Bagian Dari Peradaban Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Menarik Penjelasannya Jadi Saya Mencatat Tentang Islamopobi Ketakutan Pada Islam Yang Kedua Mestinya Indonesia Lebih Berperan Karena Indonesia Punya Keberagaman Bineka Tunggal Ika Tapi Mestinya Ini Bisa Ditawarkan Bahwa Kita Menghargai Orang Lain Taibeng Kita Berikan Kesempatan Untuk Taibeng Silahkan Atau Yang Dulu Ditarakan Arakan Lalu Kemudian Menjadi Satu Dengan Birma Atau Myanmar Ini Itu Aslinya Orang Rivingya Itu Dari Mana Kalau Kalau Saya Lihat Pengusih Pengusih Yang Di Bangladesh Maupun Di Indonesia Malah Atau Malaysia Itu Kalau Lihat Profil Dari Etnisnya Itu Kan Dekat Dengan Bangladesh Dengan India Apa Mereka Dulu Dulunya Itu Orang Yang Dari Bangladesh Atau India Itu Ke Arakan Itu Atau Memang Asli Dari Arakan Itu Sendiri Sehingga Menjadi Sekarang Negara Birma Atau Myanmar Jadi Kalau Demikian Barangkali Myanmar Punya Alasan Mengapa Tidak Mengakui Dia Sebagai Warga Negaranya Itu Sejarahnya Dulu Gimana Itu Sehingga Terjadi Sekarang Tindakan Yang Itu Tindakan Dajal Itu Atau Tentara Tentara Myanmar Sampai Menembak Ustadz Yang Terkenal Itu Kita Sebagai Umat Islam Wajib Itu Tidak Bisa Tidak Itu Ruh Islam Itu Tidak Bisa 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 Seperti Itu Tapi Kita Kan Dibatasi State Negara Jadi Kita Tidak Bisa Nyerang Myanmar Itu Karena Ada Batas Batas Internasional Yang Mengatur Hubungan Kedua Negara Tapi Sebagai Islam Wajib Kita Membantunya Membantunya Itu Bisa Macem-macem Seperti Ustadz Zainal Tadi Mau Mengirim Dana Donasi Dari Umat Azikri Ini Kesana Tapi Juga Doa Ini Kekuatan Islam Yang Paling Pokok Tentara Doa Dan Dana Tidak Bisa Seperti Menyerang Sana Untuk Melindungi Orang-orang Alakan Atau Orang Apa Namanya Itu Orang Muslim Di Sana Tolong Ustadz Diceritakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Menjawab Saya Tanya Juga Pak Yuki Pernah Ya Oleh Pemerintah Kita Ada Satu Wacana Ataupun Gagasannya Memisahkan Agama Dengan Negara Nah Ini Sebetulnya Adalah Embryo Dari Ya Sebut saja Identitas Agama Itu Sekarang Sudah Mulai Mau Di Hapus Misalkan Penggunaan Bahasa Arab Disindir-sindir Begitu Menjadi Muslim Indonesia Dan Seterusnya Itu kan Banyak Sekarang Di radio Di mana-mana Bahkan Jokowi Sendiri Itu Ingin Memisahkan Negara Dengan Agama Itu Dipisahkan Apakah Ini adalah Bibit-bibit Untuk Kedepannya Arahnya Itu Begitu Terima kasih Ya Sekalian Saya Jawab ya Jadi Kalau kita Lihat petanya Wilayah Rahin Arahgan Itu Berdekatan Memang Dengan Bang Lades Secara Geografisnya Seperti itu Wilayah yang Berdekatan Biasanya Terjadi Kemiripan Dari Sisi Postur Etnis Dan Lain Sebagainya Dulu Tidak Menjadi Masalah Tapi Begitu Dikafling Dalam Sebuah Negara Ternyata Batas Wilayah Burma Itu Masuk Wilayah Arahgan Yang Sebenarnya Dia Orang-orang Arahgan Lebih dekat Ke Bangladesh Dengan India Dan Lain Sebagainya Tetapi Akhirnya Sebuah Menjadi Sebuah Negara Otomatis Dia Masuk Di Dalam Wilayah Itu Hanya Saja Ketika Menjadi Negara Ternyata Yang Punya Negara Yang Mengatur Negara Menganggap Bahwa Kamu Ini Berbeda Padahal Dia Sudah Tinggal Disitu Ini Wilayah Kami Tapi Berabad Abad Lamanya Tinggal Disitu Jadi Ketika Terjadi Pengkaflingan Itu Karena Rata-rata Nasionalisme Yang Warisan Kolonial Itu Biasanya Karena Ikatan Bahasanya Atau Sukunya Sehingga Menafikan Kelompok Yang Lain Kelompok Muslim Ini Menjadi Terkucil Karena Satu Dari Sisi Etnis Berbeda Dengan Burma Yang Cenderung Kemongol Mengoloid Itu Cenderung Kem Benggal Bahasanya Juga Berbeda Dan Agamanya Berbeda Tapi Kalau Kemudian Dari Awal Mereka Diajak Bersama Duduk Bersama Membangun Negara Saya Kira Tidak Ada Masalah Tetapi Begitu Kemudian Mereka Dipersoalkan Kehadirannya Padahal Sudah Berabad-abad Tinggal Disitu Jadi Dan Mereka Sejarahnya Memang Berkomunikasi Satu Sama Yang Lain Jadi Dari Awal Memang Mereka Tinggal Disitu Kemudian Ada Komunikasi Di Abad Ke-15 Dengan Bengali Ada 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 Beberapa Orang Bengali Masuk Ke Wilayah Itu Tapi Waktu Itu Kan Belum Ada Negara Jadi Menjadi Ketika Negara Itu Merdeka Maka Orang Yang Ada Di Wilayah Itulah Yang Menjadi Warga Negara Harusnya Tetapi Kemudian Dipersoalkan Apa Kehadirannya Nah Ini Saya Kira Menjadi Sesuatu Hal Yang Ketidak Adilan Yang Mereka Dapatkan Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Kemudian Peran Kita Agar Kita Bisa Terpanggil Dengan Cara Yang Baik Yang Kemudian Sesuai Dengan Apa Namanya Pesan Pesan Di Dalam Islam Karena Banyak Juga Orang Yang Mengalihkan Isu Ini Kemacam Macam Dan Ketika Orang Melakukan Aksi Demo Muncul Juga Orang Yang Mengatakan Demo Dan Rusak Borobudur Ini Kan Diluar Dari Apa Yang Dipikirkan Oleh Umat Islam Kenapa Tiba-tiba Ada Isu Aneh Dan Yang Mencoba Untuk Mengarahkan Kesitu Akhirnya Terjadi Sebuah Kegentingan Yang Memaksa Ekspresi Solidaritas Itu Ditanggapi Dengan Cara Yang Berlebihan Karena Ada Muncul Siapa Yang Memunculkan Kepung Borobudur Siapa Yang Memunculkan Hancurkan Ini Musui Buddha Dan Sebagainya Jadi Juga Perlu Disadari Bahwa Tidak Semua Buddha Yang Ada Di Myanmar Itu Memusui Islam Kebetulan Ada Kelompok Keras Yang Dipimpin Oleh Wiratu Seorang Biksu Yang Itu Memang Agendanya Untuk Melenyapkan Tapi Secara Keseluruhan Tidak Seperti Itu Jadi Juga Kita Bisa Membaca Bahwa Kemudian Tidak Serta Merta Kalau Kita Mengekspresikan Kepudilan Kita Buddha Di Indonesia Menjadi Terancam Consennya Tidak Seperti Itu Tapi Bagaimana Menegakkan Tetapi Memang Ada Saja Orang Yang Mengarahkan Kalau Ini Ada Gerakan Nanti Ini Yang Terancam Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Kita Harus Selalu Menjaga Agar Kemudian Citra Imit Islam Itu Tidak Itu Tadi Generasi Kita Yang Besar Tidak Dihancurkan Dari Awal Semacam Ini Bagian Dari Merusak Termasuk Akhirnya Dengan Begitu Orang Akhirnya Tidak Berduli Dengan Agama Agama Akan Menimbulkan Masalah Baik Itu Di Ekonomi Budaya Dan Politik Sehingga Tadi Masuk Juga Ke Wilayah Politik Kalau Begitu Jangan Bawa Agama Di Dalam Politik Padahal Dalam Sejarahnya Peran Agama Di Dalam Membangun Negara Membebaskan Negara Itu Sangat Besar Dari Perjuangan Para Pahlawan Kita Nah Ini Saya Kira Kemudian Harus Menjadi Bagian Dari Konsen Kita Bahwa Umat Islam Itu Ditakuti Karena Jihad Tidak Hanya Jihad Melawan Penjajah Tetapi Jihad Yang Sangat Kuat Di Bidang Pendidikan Itu Sangat Ditakuti Jihad Di Bidang Ekonomi Juga Sangat Ditakuti Sosial Dan Politik Karena Ada Konsep Konsep Yang Tidak Dipahami Oleh Mereka Kita Biasa Ikhlas Dalam Dunia Modern Tidak Ada Hal Yang Semacam Hal Yang Seperti Nilai Nilai Ini Ditakuti Karena Itu Akan Menjadi Kekuatan Besar Yang Kemudian Apa Menjadi Bisa Menjadikan Islam Menjadi Besar Sebagai Peradaban Ya Masih Ada Silahkan Ibu terus Habiti Terima Perdot Nach Tend To Ti Ibu Ho Pop Tend Lo Th terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya tadi mencatat bahwa tahun 1948 Birma sudah menjadi negara yang sekarang Myanmar saya kurang tahu apakah negara itu sudah masuk anggota PBB atau belum, saya kurang tahu andai kata iya menghadapi tragedi kemanusiaan yang sungguh serius itu sejauh mana konsen atau peran PBB atau negara-negara yang selama ini menggembar-gemborkan hak azazi manusia bagaimana konsen mereka terhadap itu kemudian yang kedua seingat saya pernah saya mendengar ada di Indonesia ini persatuan antarumat beragama apakah tidak melalui itu bagaimana pemecahan masalahnya ke Myanmar di sana dan keadaan sekarang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ibu atas pertanyaannya bahwa 48 burmah dan kemudian menjadi anggota PBB bagaimana kemudian peran PBB jadi PBB juga sudah melakukan apa aksi-aksi kemanusiaan menekan dan lain sebagainya hanya saja persoalan PBB itu kan memang dikuasai oleh lima negara punya hak veto ya yang itu selalu tidak pernah ketemu jadi ketika ada resolusi sangsik mau diarahkan ke Myanmar ternyata China tidak setuju sama seperti Rusia Syria Rusia tidak setuju Palestina Amerika tidak setuju jadi semacam negara-negara besar ini stakeholder-nya ini komisarisnya itu yang punya kepentingan terhadap dunia ini itulah yang kemudian menjadi ketidakadilan boleh jadi mereka yang menciptakan ketidakadilan mereka yang karena ada ide untuk direformasi PBB dan lain sebagainya tapi tekanan-tekanan sudah dilakukan ya harapannya sih kemudian bisa berfungsi secara optimal kemudian berikutnya berkaitan dengan forum apa kerjasama antarumat beragama saya kira baik bahwa konsen ini tidak hanya umat islam saja kita terpanggil ini karena apa uhwa islamnya tetapi persoalan besarnya adalah menyangkut masalah kemanusiaan secara umum maka mereka yang hidup memahami dan menghargai nilai jiwa kemanusiaan maka harusnya terpanggil dari agama apapun termasuk yang ada di Indonesia justru mereka banyak juga yang mendukungnya sehingga perlu disadarkan kembali bahwa ini bukan serta-merta urusan umat islam tetapi juga urusan semuanya jadi ketika umat islam terpanggil jangan dipahami ini akan menimbulkan masalah tapi justru bagaimana bisa bekerjasama secara sinergis untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Myanmar itu saya kira itu menjadi sesuatu ide yang menarik mudah-mudahan juga sudah dilakukan dan bisa diperkuat kembali ada lagi Ibu? tidak ada? masih ada? baik kalau tidak ada saya pikir kita akhiri pertemuan ini sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafalatul majlis selamat menikmati